Al-Fatihah Al-Fatihah Sebagian mengatakan 84 Kemudian itu yang pertama Kemudian yang kedua Anda sudah meninggalkan kampung halaman Anda Sebelum subuh tiba Maka ketahilah Anda sudah tidak wajib lagi melakukan solat jumat Anda melakukan solat dur saja berjamaah di atas perahu Baik Kalau saya ingin melakukan solat jumat bagaimana? Di atas kendaraan Di atas perahu Bagaimana? Selagi tidak wajib Ya sudah dalam matab imam syafi'i tidak wajib Kalau ingin melakukan solat jumat Anda bolehlah mungkin ada yang sambil latihan jadi khutbah Khutib dan sebagainya Anda tidak bisa ikut matab imam syafi'i Anda harus berubah dengan matab imam abu hanifah misalnya Yang tidak harus sampai 40 Atau Atau matab imam syafi'i Atau matab imam abu hanifah Atau matab malik 12 Tadi berapa? Cuma 6 orang 6 orang ikut matab abu hanifah Yang satu yang di khutib Yang kemudian satu yang di imam Tapi setelah itu Anda Tetap melakukan solat duhur untuk ikhtiat menjaga Anda ingin belajar jumatan saja barangkali Untuk melatih kebiasaan jumat bagus Tapi Islam itu mudah Jangan sampai membebankan kepada orang Dengan dua kewajiban Kalau sudah jumat ya sudah selesai Atau duhur saja selesai Jangan sampai sudah melakukan solat jumat Tapi setelah itu harus melakukan solat duhur lagi Ini tolim Tanpa ada sebab misalnya Jadi kami sampaikan kepada yang bertanya Anda tidak wajib solat jumat Selagi tidak wajib solat jumat ya sudah Dan jika Anda ingin melakukan solat jumat Tetap tidak sah Karena jumlah Anda tidak cukup Dalam matab imam syafi'i Tidak cukup Tidak dianggap Anda tetap harus melakukan solat duhur Kecuali jika Anda harus berpindah Dengan matab imam abu hanifata Anda ini Kalau Anda ingin cari solusi Dari omongan kami sudah mengerti solusinya Tinggal solat duhur saja Tapi kalau Anda ingin coba-coba Ya silahkan coba-coba Solat jumat Habis itu selesai solat duhur Anda coba-coba Tapi kalau Anda tanya hukum Dan Anda ingin cari solusi Anda tidak usah melakukan solat jumat Karena Anda di perjalanan yang jauh Tujuan Anda melebih daripada 80 km Dan Anda sudah meninggalkan tempat tersebut Dan sudah terbukti Misalnya Anda Sebelum subuh sudah keluar Kalau seandainya ada di antara Anda Yang subuh belum keluar Maka nanti selain matab imam syafi Juga memperkenankan Untuk meninggalkan jumat Artinya apa? Apalagi Anda di padang Di lautan yang tidak ada masjid di sana Tidak ada orang lagi di sana Mau di mana? Anda cukup melakukan solat Lu duhur saja Ini kemudahan dalam syariat Wallahu aklam bisawab Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.